Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Youtube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. ENH, mantan Kepala Desa Pecuk, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ditetapkan tersangka unit tipikor Satres Krim Polres Nganjuk setelah dalam penyidikan terbukti telah mengeruk uang ganti rugi jalan tol kemandingan Kertosono hingga desa mengalami kerugian Rp617 juta. Bermula pada tahun 2012-2013 lalu, tanah khas Desa Pecuk tergusur proyek jalan tol sehingga Desa Pecuk mendapat ganti rugi dari PPK pengadaan tanah sebesar Rp4.490 juta. Uang yang seharusnya untuk membeli tanah pengganti digunakan untuk kepentingan pribadi. Krim Polres Nganjuk, akhir tahun kita ungkap kasus perkara tindak-tindak korupsi di mana yang kita tangkap dan tahan adalah mantan Kades Pecuk, inisialnya ENH, beliau ini kelahiran 71, jadi kita amankan pada hari Senin pukul 18.00, tanggal 27 Desember 2021. Nah, barang buktinya sudah ada di belakang, saya rekan-rekan lihat ada beberapa sertifikat, dan perugiannya Rp617 juta, perugian keuangan negara. Nah, ini kita akan tindak-tindak lanjuti. Jadi, untuk modus operandi yang bersangkutan itu, beliau sepaku menjabat, yang inisial EN ini pada saat menjabat sebagai Kades Pecuk, pada tahun 2012 sampai dengan 2013, tanah kas Desa Pecuk tersebut dilepas untuk pembangunan jalan tol mantingan Kipusono. Atas pelepasan hak TKD tersebut, Pemerintah Desa Pecuk, Pati Androho, Kabupaten Nganju, menerima uang ganti rugi dari PPK pengadaan tanah sebesar 4,490,490,626,000. Oke, dengan ketentuan UGR tersebut, nah, dari tanah pengganti, namun dalam pelaksanaan UGR, digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. Jadi hasil audit PKKN, auditor tersebut kerugiannya mencapai Rp617.282.000. Nah, oleh sebab itu kita sudah memproses yang bersangkutan, nanti kita akan koordinasikan ke pihak kejaksaan dan juga nanti menunggu proses di tengah. Sudah tersangka? Sudah, sudah kita tetapkan tersangka dan kita sudah tahan bersangkutan di rutan Fores Nganjung. Berapa tersangka, Dan? Hanya satu orang. Jadi waktu melakukan itu dia masih aktif? Pada saat itu ya, 2012-2013. Dari hasil audit, desa mengalami kerugian Rp617.000.000. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka telah dijebloskan tahanan rutan Nganjung guna proses hukum lebih lanjut. Dari Nganjung, Hari Adi Suandito, Garda TV. Dari Nganjung, Hari Adi Suandito,